Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini kita akan belajar Bahasa Arab untuk kelas 10 semester 2 Untuk albabul awal di kelas 10 yaitu dengan judul Al-Hayatul Yaumiyah Al-Hayatul Yaumiyah kemudian pada subjudulnya yaitu Al-Ansyatotul Yaumiyah Al-Hayatul Yaumiyah artinya adalah kehidupan sehari-hari Al-Hayat artinya hidup kemudian Yaum artinya hari Al-Hayatul Yaumiyah bermakna kehidupan sehari-hari Al-Ansyatotul Yaumiyah bisa kita terjemahkan menjadi kegiatan harian Atau aktivitas harian Baik untuk materinya yaitu hiwar atau muhawarah percakapan dialog Yaitu al-hiwar al-awal hiwar yang pertama dengan judul fisuk Fisuk artinya adalah di pasar Di sini adalah percakapan antara Ahmad Khalid di dalam pasar Pertama Ahmad bertanya kepada Khalid Kemudian Khalid menjawab Fisukul Marqazi artinya adalah pasar sentral atau pasar induk Dimana letaknya pasar induk atau pasar sentral Khalid menjawab Fisukul Marqazi di sebelah barat kota Jadi Aina yaqau artinya dimana letak Asuk artinya pasar Al-Marqazi bisa berarti pusat Bisa berarti induk Bisa menjadi sentral Jadi pasar sentral Fisukul Marqazi Fisukul Marqazi artinya adalah Atau khurul Marqazi artinya adalah sebelah barat kota Untuk percakapan selanjutnya Ahmad bertanya Kam yabudu anhuna Kam yabudu anhuna Berapa jauh dari sini Berapa jauh dari sini Kemudian Khalid menjawab Hawala kilometrin Sekitar satu kilometer Kam yabudu anhuna Berapa jauh dari sini Hawala kilometrin Artinya adalah sekitar satu kilometer Jadi kilometer dalam bahasa Arab adalah Kilometrin Kemudian Ahmad Berkata-berkata Ana azhabu ila hunaka Aku ingin pergi kesana Ana Aku azhabu Ingin pergi Atau akan pergi Ila hunaka kesana Kemana maksudnya yaitu ke pasar Ke pasar Al-Markas Kemudian Khalid bertanya Hal yukin Hal yukin Apakah bisa An uro fi koka Apakah bisa saya menemanimu Apakah saya bisa menemanimu Itu pertanyaan Khalid Kemudian Ahmad menjawab Bikul disurur dengan senang hati Jadi kalau senang hati Bahasa Arabnya adalah Bikul disurur Bikul disurur Artinya adalah dengan senang hati Kemudian Hiwar selanjutnya Disini ada Fi kismil mu'allabats Fi kismil mu'allabats Artinya adalah Di bagian Minuman kaleng Di bagian Minuman kaleng Disini Ahmad dan Khalid Bertanya Ada Empat percakapan disini Ahmad yang pertama Ahmad berkata Nahudu ba'dan minal masyribat Kemudian Khalid Berkata Ataqidu Anna haza al asira Mumtaz Kemudian Haza asirul burtuqal Ahmad berkata Nahudu ba'dan minal masyribat Artinya adalah Kita ambil Sebagian Minuman Jadi Kita ambil Kita akan mengambil Sebagian Minuman Khalid menjawab Ataqidu Ataqidu Anna haza al asir Mumtaz Ataqidu artinya Menurutku Menurutku Anna haza al asir Sesungguhnya Asir Artinya adalah jus Sesungguhnya Jus ini Mumtaz Luar biasa Atau kalau bicara Makanan Atau minuman Itu berarti Enak Menurutku Jus ini Enak Luar biasa Haza al asirun Haza al asirul burtuqal Ini adalah jus Burtuqal Burtuqal Artinya adalah Jeruk Ini adalah jus jeruk Ahmad kemudian berkata Akhu zu haza al asir Aku mengambil Jus ini Akhu zu haza al asir Aku mengambil Jus ini Hajal al asir Artinya Jus ini Akhu zu Artinya Aku mengambil Wa anta Dan kamu Siapa maksudnya Wa anta Ahmad Wa anta Ya Khalid Ma zaturid Apa yang Kamu inginkan Ma zaturid Wa anta Ma zaturid Wa anta Ma zaturid Dan akamu Apa yang Kamu inginkan Kemudian Khalid menjawab Uridu Hadihil ulbah Uridu Artinya Aku ingin Ulbah Artinya kotak Jadi Uridu Hadihil ulbah Artinya adalah Aku ingin Kotak ini Jadi ada sebuah kotak Kemudian Aku ingin kotak ini Al-ulbatu Minnal'inab Kotak ini Adalah kotak Kotak Anggur Jadi Al-ulbatu Minnal'inab Kotak Anggur Kemudian Maksudnya itu Sekotak Anggur Kemudian Fiqis Milfawakih Ini adalah Percakapan Fiqis Milfawakih Fawakih Artinya Buah Fawakih Artinya adalah Buah Jadi Di bagian Buah-buahan Aku ingin Sekilo Inab Apa itu Inab Inab Artinya Adalah Anggur Aku ingin Sekilo Anggur Kemudian Khalid berkata Wa'ana Wah-ana Ahudu Kilominatufah Dan aku Ingin Mengambil Satu kilo Minatufah Artinya Apel Aku ingin Dan aku ingin Mengambil Sekilo Apel Kemudian 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 Lagi Percakapan Di bawah Ada Fiqis Mil Malabisil Jahiza Fiqis Mil Malabisil Jahiza Adalah Di bagian Pakaian Al-Jahiza Pakaian Jadi Al-Jahiza Pakaian Jadi Jadi Di bagian Pakaian Jadi Al-Ba'i'ah Kemudian Disini Ada Al-Ba'i'ah Ada Fawziah Ada Halimah Ada Siapa Lagi Halimah Fawziah Dan Ba'i'ah Ada Tiga Orang Yang Sedang Bercakap Di bagian Pakaian Yaitu Ada Penjual Kemudian Ada Fawziah Kemudian Ada Halimah Al-Ba'i'ah Kemudian Berkata Ayuh Khidmah Ayuh Khidmah Ini Ayuh Khidmah Apa Yang Bisa Saya Bantu Jadi Makna Dari Ayuh Khidmah Ada Yang Bisa Dibantu Apa Yang Bisa Dibantu Atau Ada Yang Bisa Saya Bantu Jadi Cukup Kata Ayuh Khidmah Artinya Ada Yang Bisa Dibantu Fawziah Kemudian Menjawab Aku Ingin Membeli Satu Pustan Apa itu Pustan Pustan Adalah Gaun Aku Ingin Membeli Sebuah Gaun Kemudian Al-Ba'i'ah Menjawab Indana 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 Fasatin Indana Fasatin Atau Fasatin Min Akhirin Tirozin Kami Mempunyai Gaun-gaun Dari Model Terbaru Min Akhirin Tirozin Artinya Model Terbaru Atau Gaya Terbaru Gaya Terakhir Jadi Akhir Itu Akhir Tiroz Gaya Akhir Artinya Gaya Terbaru Ada Gaun Gaun Gaya Terbaru Hal Yujibu Ke Hazal Pustan Apakah Kamu Suka Gaun Ini Apakah Kamu Suka Gaun Ini Kata Al-Ba'i'ah Kemudian Halimah Menjawab Dengan Bertanya Yaitu Ma Masun Nifa Hazal Pustan Masun Nifa Hazal Pustan Apa Sunnifa Terbuat Hazal Pustan Gaun Ini Jadi Artinya Terbuat Dari Apa Gaun Ini Terbuat Dari Apa Gaun Ini Kemudian Al-Ba'i'ah Menjawab Hazal Kumash Min Haril Min Haril Kain Ini Terbuat Dari Kain Ini Terbuat Dari Sutra Jadi Kain Ini Terbuat Dari Haril Sutra Wama Makasuh Hazal Pustan Apa Ukuran Gaun Ini Makasuhu Mutawasid Kata Bahinya Bahwa Ukurannya Sedang Ukuran Dari Gaun Ini Sedang Mutawasid Artinya Sedang Jadi Mutawasid Artinya Sedang Diambil Dari Kata Wustak Yang Artinya Sedang Tengah Ukurannya Ukurannya Sedang Kemudian Fawziah Berkata Kepada Halimah Hal Asgar Min Makasi Ini Lebih Kecil Dari Ukuran Saya Ini Kecil Lebih Kecil Dari Ukuran Saya Kemudian Halimah Berkata Bertanya Kepada Ba'i'ah Hal Indaka Makasun Akbar Hal Indaka Makasun Akbar Apakah Kamu Mempunyai Ukuran Yang Besar Atau Ukuran Yang Lebih Besar Kemudian Al-Ba'iyah Bilang Na'am Ya Hada Wal Qomas Wal Makasul Akbar Ya Ini Adalah Ukuran Paling Besar Jadi Mungkin Si Bay'ah Ini Mengambil Pakaian Dan Menunjukkan Lagi Bahwa Ya Ini Ini Ada Pakaian Yang Ukurannya Paling Besar Hada Hual Makasul Akbar Kemudian Halimah Berkata Innahu Yunasi Buka Innahu Yunasi Buka Sesungguhnya Gaun Ini Yunasi Buki Ya Bukan Yunasi Buka Tapi Yunasi Buki Karena Ini Adalah Berbicara Kepada Fauzia Maka Pakai Yunasi Buki Innahu Yunasi Buki Bahwa Gaun Ini Yunasi Buki Cocok Untukmu Ya Fauzia Fauzia Berkata Kam Sama Nuhu Kemudian Fauzia Bertanya Kepada Baya Kam Sama Nuhu Berapa Berapa Harganya Sama Adanya Harga Kam Sama Nuhu Berapa Harganya Hada Sama Nuhu Ini Harganya Jadi Mungkin Harganya Tertera Di Dalam Gaun Kham Sunah Rialan 50 Rial Jadi Harganya 50 Kemudian Halima Berkata Kepada Fauzia Hal Turidina Asya Al Ukhra Apakah Kamu Ingin Sesuatu Yang Lain Disini Ada Kalimanya Turidina Menggunakan Fiil Mudore Domir Anti Karena Halima Ini Berbicara Kepada Fauzia Jadi Menggunakan Fiil Mudore Domir Anti Turidina Kata Fauzia La Yakfi La Yakfi Hajal Pustan Tidak Tidak Yakfi Hajal Pustan Cukup Cukup Hajal Pustan Cukup Hajal Pustan Cukup Gaun Ini Tafaddoli Kata Albanya Tafaddoli Silakan Hadihi Al-Fathura Ini Adalah Tagihannya Atau Ini Adalah Fakturnya Kemudian Ad-Dafu Indal Muhasabah Pembayaran Silakan Pembayaran Pada Saat Akuntansi Saat Perhitungan Dikasir Jadi Al-Muhasabah Adanya Akuntansi Kemudian Ad-Dafu Adanya Pembayaran Ad-Dafu Indal Muhasabah Pembayaran Di Saat Akuntansi Syukran Terima kasih Kata Bayah Kemudian Fauzia Menjawab Afwan Sama-sama Jadi Kalau ada orang Bilang Syukran Jawabannya Cukup Kita Menyeh Cukup Kita Mengatakan Afwan Demikianlah Pelajaran Bahasa Arab Pada Kelas Sepuluh Semester Dua Al-Babul Awal Yang Membicarakan Tentang Tentang Kehidupan Sehari-hari-hari Atau Disebut Atau Dengan Bahasa Arab Al-Hayatul Yaumiyah Demikian Semoga Video ini Bermanfaat Semoga Video ini Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih